Saya Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPRI, Praksi PKS. Pasal 218 menghina Presiden dan wakil Presiden. Kalau yang Pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengeritik pemerintahnya. Tidak ada yang masuk, yang tidak punya dosa hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. PKS sudah sepakat dengan catatan. Katatannya sudah kita terima, tapi disepakati oleh Praksi PKS. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh Praksi. Oleh karena itu, saya sudah minta 3 menit saja. Anda memberikan catatan yang dari Praksi. Jangan masuk menjadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak berhasil waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Yang satu itu inisiatif DPR. Ini pemerintah aktif karena memang disiapkan oleh pemerintah. Ada aksi penolongan dari mahasiswa dan masyarakat berjalan dengan kapal yang lain-lain-lainnya, bagaimana? Ya itu tadi saya sampaikan, itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR. DPR, sampaikan bawa draft materinya, bawa materinya, bawa substansi-subtansi yang harus dimasukkan ke DPR. Ini kan sudah masuk dalam proses semuanya, nanti besok akan dibicarakan di DPR, tanyakan ke sana, jangan ditanyakan ke sini. Berarti tadi saya sudah meminta itu, tentu saja akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang terkait untuk ke DPR. Masyarakat kalau ingin menyampaikan materi-materi, silakan ke DPR. Saya kira di DPR akan mendengar itu. Pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden, maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik. Dan penjelasan di dalam kedua pasal tersebut, itu kami ambil dalam, kami merujuk pada... Saya Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPRI Praksi PKS Dapir Sumut Matrautara II. Menyampaikan bahwa Praksi PKS masih punya dua catatan terhadap rancangan undang-undang ini. Pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum tiga tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monasi. Saya meminta supaya pasal ini dicabut. Dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di depan ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia rakyat itu harus meneritik pemerintahnya. Tidak ada yang mahasiswa yang tidak punya doa sahaja para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan KMK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat. Saya yang kepenting, sudah diputuskan di sana kepenting. Baik, kalau begitu catatan sudah kita terima. Ini paksa yang di PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil rakyat. Catatannya sudah kita terima. Catatannya sudah kita terima. Ini hak saya disepakati oleh praksi. Dan ini hak saya bicara. Jangan menjadi diktator di sini. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh praksi. Saya kasih waktu. Oleh karena itu, saya sudah cukup Anda memberikan catatan yang dari praksi. Jangan masuk menjadi diktator di sini. Saya hanya minta tiga menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silahkan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan. Kepada setiap praksi, apakah rancangan undang-undang tentang kitab umum? Yang kedua, dengarin dulu. Pak Sobe, kamu jangan menjadi diktator ya. Ya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Wartawan, wartawan, begitu. Baik, saudara-saudara sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian. Kita sudah tahu bahwa semua praksi sepakat. Dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada praksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari ini. Saya mau ngomong aja tiga menit, Bapak tidak kasih. Tapi praksi PKS malah... Ya, mentang-mentang Bapak jadi ketua di situ. Hak rakyat mau ambil. Mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu enggak demokrasi namanya, Pak. Tiga menit aja, Pak. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan. Ada sembilan item yang kemudian itu disetujui oleh pemerintah berdasarkan masukan dari DPR. Dan perlu juga kami informasikan bahwa teman-teman ICJR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sibil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami tim pemerintah maupun dengan fraksi-fraksi di DPR. Sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHB dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama. Yang penting juga diketahui bahwa pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum itu dihapuskan. Itu kemudian kami menambahkan ada pasal 240 RKUHB terkait penghinaan terhadap pemerintah. Yang itu juga sangat dibatasi bahwa pemerintah di sini adalah lembaga kepresidenan. Sementara penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya terbatas pada eksekutif, maaf, pada legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD. Sementara terhadap didikatif hanya dibatasi untuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan itu merupakan delik aduan. Satu hal penting juga yang dikhawatirkan oleh teman-teman media bahwa baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden, maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik. Dan penjelasan di dalam kedua pasal tersebut, itu kami ambil dalam, kami merucu pada undang-undang pers yang disitu ditegaskan bahwa dalam satu negara demokrasi, kritik itu diperlukan sebagai suatu kontrol sosial. Dan kemudian pasal-pasal yang dikhawatirkan itu tidak akan mengalami multiinterpretasi karena sudah kami jelaskan sedetil mungkin. Terima kasih telah menonton!